dan disini pun saya akan fokus ya mengenai updatean mengenai sebuah timnas saat di kualifikasi piala dunia ini oke kita masih ada beberapa waktu ya kurang lebih satu bulan lagi untuk melihat bagaimana timnas kita kembali berlaga dan menurut saya ini akan ada beberapa perubahan ya terkhusus dari komposisi pemain apalagi kalau melihat kabar terparu ya memang sosok Martin Pai sepertinya ini akan sulit untuk bisa bergabung di bulan Maret ya mungkin bisa saja Juni karena memang ada beberapa kendala masalah dari administrasi yang jelas ya ini nanti akan diproses oleh KSSC kemudian dia akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti badana arbitrase olahraga internasional kemudian FIFA juga untuk masalah Martin Pais yang belum update ya silahkan kalian tonton di video sebelumnya mengenai Martin Pais kemudian selanjutnya untuk sosok Ragnar Orat Mangun dan juga ini teman-teman ya sosok Tom Haye ini juga akan menjadi bagian penting nantinya bagi timnas Indonesia tetapi disini saya masih optimis ya pada PSSI karena memang proses kepindahan ini harus segera digejar kita melawan Vietnam ini mengincar dua kali kemenangan agar bisa naik ya di posisi runner-up setidaknya agar kita bisa mengunci di ronde selanjutnya oke disini saya langsung saja akan membahas menaik line up ya atau prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di tanggal 21 nanti hingga tanggal 26 jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like komen juga subscribe serta dekat tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya nah disini sudah masuk ya saya di tactical port dan disini kalau kita melihat dari skema timnas Indonesia tentu Sintayong tetap akan mengandalkan formasi seperti biasa yakni 343 apalagi saat ini memang Sintayong ingin mengandalkan beberapa pemain-pemain yang menurut saya ini harus dicoba agar chemistry dan juga kematangan itu semakin bagus oke yang pertama tentu saya memaksang sosok Hernando ya karena memang dari segi kualitas dan juga pengalamannya walaupun ada beberapa gate kemarin di Piala Asia Hernando saya sangat yakin sekali masih dipercaya oleh Sintayong dan di pertandingan terakhir ya kalau tidak salah saat bersebaik melawan Bayangkara FC dia memang cederaya dan kita tidak tahu apakah dia akan sembuh cepat atau tidak tetapi jika memang dirinya nanti bisa sembuh cepat sosok Hernando ini masih akan menjadi bagian timnas Indonesia oke kemudian selanjutnya ini adalah komain yang saya maksud di ini teman-teman ya di lini Pek Kanan khususnya karena memang posisi Rizky Rido di Pek Kanan memang bukan berarti dirinya tidak bagus ya tetapi Rizky Rido ini terkadang dari segi ketenangan apalagi ketika bola-bola cepat ya ini juga terkadang membahayakan dan sosok CIDES dengan segudang pengalamannya dan menurut saya dia juga sangat layak untuk menepati di posisi Pek Kanan oke kemudian selanjutnya disini untuk Pek Tengah ya karena ini adalah prospek kedepannya untuk prospek kedepannya mengapa saya tidak memasang sosok curi amat ya karena memang ini adalah posisi asli dari Justin Hapner dan tidak asal tidak ada salahnya untuk sosok Justin Hapner dicoba ya untuk menjadi Pek Tengah nah kemudian disini untuk di sisi kiri tentu kita masih ada sosok Elkan Bagot Elkan Bagot posisinya memang sangat krusial ya di tim nasi Indonesia bahkan dirinya ketika melawan Vietnam memang sangat selalu menang ya ketika di bola-bola udara bola-bola udara ini yang sebenarnya menjadi kekuatan baru bagi tim nasi Indonesia apalagi kalau kita melihat rata-rata tinggi badan Vietnam itu sangat jauh dari Indonesia saat ini artinya memang sosok Elkan Bagot ini sangat dibutuhkan oleh tim ya dan terkhusus di posisi back kiri ini Oke kemudian selanjutnya ya ini adalah pemain yang selalu mobile ya humble kemudian dirinya juga tidak terlalu lama menguasai bola tapi cerdas dalam membuka ruang ya ini sosok Shane Patinama mengapa ini Patinama bisa diturunkan di menit pertama terlebih dahulu karena memang menurut saya seperti ini lagi-lagi dua laga ini bukan laga yang mudah gitu walaupun kemarin kita sudah memenangkan laga di Piala Asia tetapi menurut saya ini adalah ajang balas dendam Vietnam ya menurut saya apa yang menjadi komposisi ketika melawan Australia kemarin ya kurang lebih seperti itulah seharusnya karena pola permainan yang enak dilihat itu terlihat sekali saat melawan Australia kemarin dan Patinama berhasil membuktikannya Oke kemudian untuk di posisi gelandang yang bertahan menurut saya ini adalah sosok Ivar Jenner nah Ivar Jenner ini juga diharapkan akan mampu ya untuk beradaptasi ya kepada serangan-serangan nantinya yang memang dilakukan oleh Vietnam ketika di Stadion Maidi di Vietnam tetapi dengan gaya kemampuan dan juga dirinya sudah fit 100% dia boleh cedira dan juga dirinya sudah kemarin tampil bersama FC Utrecht ya di Young FC Utrecht artinya memang dirinya saat ini sedang on fire dan ini yang diharapkannya semoga saja Ivar ini mampu menjawabnya bagaimana kekokohan diri di tengah kita Oke kemudian untuk disini ya tentu ada sosok Sandy Walls nah Sandy Walls dengan segala ya kemampuannya di Eropa dan juga dirinya selalu menjadi bagian penting bagi KF Meselin menurut saya komposisi Sandy Walls seperti ini yang ditempatkan di atas menurut saya juga sangat bagus Oke kemudian ya ini ada sosok Rafael Stroik untuk disisi kanan nah sisi kanan ini juga menjadi posisi yang sebenarnya ini juga menjadi posisi yang sangat diinginkan oleh Rafael Stroik karena memang sebenarnya dia itu adalah penyerang sayap sebenarnya ya di klub Adudena karena memang selama ini kita kurang ya di lini striker atau striker murni sehingga Shin Taeyong selalu memainkan atau memasukkan sosok Rafael Stroik ini di sisi tengah atau striker murni tetapi menurut saya ini akan menjadi opsi yang bagus jika sosok Rafael itu ditetapkan atau ditempatkan di kanan saja nah kemudian untuk di sisi gelandang serang ini harapan kita semua ya semoga saja masa reses di awal kemudian PSSI mengejar semuanya sehingga rampung di pertengahan dan Tom Haye ini bisa bermain ini harapan kalau misal ini semua terwujud tentu ini ada sosok Ragnar Orat yang memang menjadi harapan ya ini bisa juga menjadi bagian timnas artinya memang PSSI juga sudah mengatakan kalau mereka ini satu paket nah ini artinya memang kita harus menunggu ya kita harus menunggu sebenarnya apa yang harus dilakukan PSSI untuk mempercepat kedua pemain ini untuk segala bermain ya semoga saja ini segera terrealisasi karena memang PSSI juga mengatakan bahwa kedua pemain ini akan disumpah secara bersamaan ya semoga saja itu segera terrealisasi oke kemudian untuk di sisi giri tentu ada sosok Marcelino Ferdinand nah Marcelino Ferdinand ini dengan segala pengalamannya yang kualitasnya itu sudah tidak diragukan lagi dan Marcelino saat ini juga di Liga Belgia bersama KMS KD Inje juga sudah luar biasa nah artinya memang skema atau kekuatan seperti ini yang kita lihat ke depan bagi tim nasi Indonesia ya di situ nanti juga kita masih melihat ya masih banyak pemain-pemain bagus di lini cadangan ya terkhusus karena disitu ada sosok seperti Yaakob Sayuri ya kemudian masih ada Asnawi Mangkualam ada Pratamarhan ya kemudian ada juga seperti Mark Klok ya dan juga Jordi Ahmad ya ada juga Nathan Choaon ya masih banyak pemain-pemain yang menurut saya lapisnya itu antara pemain inti dan juga pelapis itu sama dan ini lagi-lagi kebutuhan tim ya banyak kebutuhan pelatih yang jelas ini untuk semakin lama peningkatan level tim nasi semakin baik ya semoga saja ini segera dikejar oleh PSSI agar nantinya ya untuk di bulan 3 nanti sekuat yang kita harapkan seperti ini ini bisa terwujud nah bagaimana menurut kalian tonton dengan sekuat seperti ini apakah kalian yakin nantinya tim nasi Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Vietnam dua laga silahkan kalian dan tulis di kolom komentar